Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singka Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran One Piece chapter 1054 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter kali ini berjudul Flame of Emperor Chapter ini berkaitan dengan Sabu, jadi kita akan melihat perkembangan kabar tentang nasib Sabu Telah hampir 100 chapter memperlihatkan konflik di Wano Kuni, sehingga berbagai hal di dunia luar masih menjadi misteri Terakhir diketahui, dari manga chapter 956 terbit suatu berita menghebohkan soal Sabu Memang belum jelas berita itu berisikan tentang apa Namun yang pasti, itu berita buruk Karena orang-orang yang memiliki hubungan dengan Sabu, ada yang menangis dan ada juga yang panik Pada awalnya, Sabu dan beberapa komandan pasukan revolusi mencoba menolong Kuma yang sedang diperbudak oleh Tenryu Bito Tapi, di sana mereka harus berhadapan dengan dua admiral, yaitu Fujitora dan Ryokugyu Pertarungan pun terjadi dan hasilnya adalah kekalahan bagi Sabu dan kawan-kawan Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa mereka bisa kalah Pertama, admiral memang sangat kuat Satu admiral saja sudah sangat sulit untuk dilawan, apalagi menghadapi dua admiral sekaligus Yang kedua, lokasi tempat mereka bertarung Mereka bertarung di Mary Joyce, dan di sana banyak sekali orang-orang dari pihak pemerintah dunia Mulai dari para personil angkatan laut, serta beberapa agensi P-Zero Jika para personil angkatan laut atau beberapa agensi P-Zero ikut campur dalam pertarungan itu Maka dapat dipastikan keadaan Sabu, Karasu, Lindbergh, dan Morley akan semakin terdesak Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka kekalahan Sabu dan kawan-kawan menjadi hal yang masuk akal Sepertinya, akan diceritakan flashback sedikit tentang kejadian tersebut Karena judul chapter kali ini adalah Flame of Emperor atau yang berarti Entei, yaitu jurus terkuat merah-merah Nomi Selain itu, ada pembahasan juga tentang seseorang dikatakan tewas di chapter kali ini Belum diketahui siapa yang tewas di sini, namun sepertinya ini berkaitan dengan insiden di Mary Joyce Mungkin yang tewas itu adalah Raja Kobra, dan kematiannya itu membuat Vivi sangat sedih Nah, hal suram untuk Vivi yang disinggung oleh Eichiro Oda dalam event Jam Festa adalah kematian ayahnya ini Ada tiga alasan Pertama, Raja Kobra berniat menanyakan soal Poneglip kepada para Gorose Bertanya tentang itu jelas sangat berbahaya, karena apapun aktivitas yang berkaitan dengan Poneglip dianggap sebagai tindak kriminal Kedua, Morgan berkata di koran ada berita tentang kematian seseorang, dan sepertinya itu merujuk kepada Raja Kobra Ketiga, Gal berkata bahwa ada insiden yang berkaitan dengan kerajaan Alabasta Menurut Garp, itu adalah kejadian berdarah, dan angkatan laut sedang berusaha meredamnya Kemungkinan besar itu adalah kematian Raja Kobra, dan ketika rakyat Alabasta mengetahui berita itu, mereka menyalahkan pemerintah dunia Tentu pemerintah dunia akan menutupi soal fakta sebenarnya tentang kematian Raja Kobra Mereka akan memanipulasi pembunuhan itu sebagai sebuah kecelakaan, atau bahkan akan menyalahkan orang lain Sepertinya, pemerintah dunia akan mengkambing hitamkan pasukan revolusi, atau dengan kata lain, mereka memfitnah Sabo dan kawan-kawan yang telah membunuh Raja Kobra Itulah alasan mengapa Dragon, Koala, dan yang lain sangat terkejut dan tidak percaya ketika melihat berita itu Imsama terlihat memegang foto Vivi, yang berarti dia memiliki niat jahat kepada Vivi Entah ingin menghabisinya, atau mungkin menculiknya Menurut admin, Imsama ingin menculik Vivi, jadi pihak pemerintah dunia telah mengatur pertemuan dengan Vivi dan Raja Kobra Di tempat itu, Raja Kobra langsung dibunuh, sedangkan Vivi akan diculik Mungkin, keturunan kerajaan Alabasta memiliki peranan penting, sehingga Imsama harus menculik Vivi Atau juga ini untuk menjaga rahasia agar Vivi tidak berbicara kepada orang-orang bahwa ayahnya dibunuh oleh pemerintah dunia Vivi mungkin akan dihipnotis atau pikirannya dimanipulasi, sehingga dia akan menuruti semua perintah Imsama Pemerintah dunia akan menggunakan cara ini untuk mengakui sisi kerajaan Alabasta Agar kerajaan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dunia Ad bin harap, disini ada peran penting Sabo, yaitu Sabo menyelamatkan Vivi yang akan diculik Sehingga, saat ini Vivi sedang bersama dengan Sabo Ichiro Ode mengatakan bahwa akan ada hal suram yang terjadi kepada Sabo, Vivi, dan buah Hanko Untuk Sabo adalah kekalahannya dari dua admiral, lalu untuk Vivi adalah kematian ayahnya Nah untuk buah Hanko masih belum diketahui, atau jangan-jangan dia telah ditangkap oleh pasukan angkatan laut Beralih cerita lagi ke Wano Kuni, terungkap bahwa Admiral Ryokugyu adalah pemakan buah iblis logia tumbuhan Tipe logia adalah kekuatan yang mengandung unsur alam, jadi pasti kekuatan tumbuhan ini termasuk ke dalam tipe logia Jadi, hampir semua Admiral adalah pengguna buah iblis logia, hanya Fujitara saja yang paramesia Chapter kali ini memperlihatkan dua latar tempat, yaitu tentang Sabo di Mary Joyce dan kelanjutan cerita di Wano Kuni Jadi, kita hanya akan sedikit melihat aksi Ryokugyu di Wano Kuni Jadi mungkin di chapter kedepannya nanti, masih akan memperlihatkan latar tempat Wano Kuni, belum berpindah pulau Konflik di Wano Kuni masih akan berlanjut, bahkan ada kemungkinan konfliknya akan lebih melebar lagi Karena selain Ryokugyu, juga ada pasukan pemerintah dunia yang sudah sampai, serta para anak-anak Big Mom yang akan muncul kembali Nah itu tadi, berbagai hal menarik pada chapter 1054 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Toro Kun, Syambles Terima kasih telah menonton!